Guna memastikan kegiatan kepolisian di wilayah Telukondama terlaksanakan dengan baik, maka Kapolda Papua Barat Dirijen Polisi Rudolf Albert Roja melakukan kunjungan kerja ke Polres Telukondama. Kunjungan sehari Kapolda tidak hanya di Mapolres Telukondama, namun Kapolda menyempatkan diri bertatap muka bersama masyarakat Telukondama. Kedatangan Kapolda Papua Barat Dirijen Polisi Rudolf Albert Roja bersama Ketua Bayangkari Daerah di Telukondama menggunakan pesawat susi air disambut Wakil Bupati Telukondama Paulus Indubri, Kapolres Telukondama AKBP Matias Krei, serta beberapa pejabat di lingkup Pemda Telukondama. Setibanya, Kapolda langsung menuju Mapolres Telukondama untuk meninjaukan Tor Mapolres Telukondama dan melakukan pertemuan internal bersama Kapolres Telukondama beserta jajaran. Usia pertemuan Kapolda memberikan bantuan kepada dua kapal kampung yang berhasil mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran, serta menyerahkan sebuah radio wireless kepada binmas Polres Telukondama. Selanjutnya, Kapolda besar terombongan menuju pendopo kediaman Bupati Telukondama untuk bertatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebelum kembali ke Manokwari. Pada kesempatan tersebut mewakili seluruh masyarakat Telukondama dan juga pemerintah daerah. Wakil Bupati Paulus Indubri menyampaikan selamat datang kepada Kapolda dan rombongan. Seluruh masyarakat, kabupati ini, Telukondama yang mendiami 13 distrik, 75 kampung, dan 1 keluaran, dan tetap jumlah pendopo ketika 42 ribu yang mendiami sangat terdapat di orang-orang kapol ini, kami menyampaikan selamat datang kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda, karena ini kali terakhir, kali kedua Pak Kapolda menunjukkan kaki di Tanah Pratawang Polonopo. Dan Pak Kapolda datang pada waktu itu, pada tahun 2010, di hadapan warga Kapolda menceritakan perjalanan pertama kalinya saat berkunjung ke Kabupaten Telukondama pada tahun 2010, yang saat itu terjadi bencana banjir pandang, sehingga wajah dari Kabupaten Telukondama berubah dengan ribuan jasad korban terhampar di berbagai sudut kota. Pada kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan kalau tujuannya ke Kabupaten Telukondama hanyalah untuk mengunjungi Mapolres Telukondama. Saya tutup dengan lumpur sampai tingkat seperempat set. Itu gambaran yang saya masih ingat sekali, kemudian saya ke Polres. Jalannya tidak seperti ini, dalam waktu 8 tahun saya lihat Telukondama banyak berubah. Wuse bertatap muka dengan pembelai Telukondama, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kapolda kemudian dicamu makan siang bersama dan selanjutnya menuju Bandara Wasior untuk kembali ke Manakwari. Dari Telukondama, Yosef Nunaki mengabarkan.